Intro Sampai jumpa lagi di Ancas Wisata Perkenalkan nama saya Jonis Tamba sebagai tim dari Ancas Wisata Kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Jongar Limbong, bertempat di Limbong, Kampung Desa Sarimar Rehit Lokasi, Pariksabungan, Opopu, Bona-Bona, Pusuk Buhit, Asal Mula, Orang Batak Nama saya Jongar Limbong, umur saya 63 tahun, susu 14 Keturunan saya 7, 5 perempuan, 2 laki-laki Itulah kalau secara saya secara kehidupan Oke baik, teman-teman Ini kita lagi di objek wisata maupun karifan lokal dari Batu Sawan Dan juga mungkin akan ada nanti sedikit tembahan dari objek wisata dari Batu Abonaran Mungkin nanti ini bisa diterangkan oleh Bapak dari J. Limbong Sebagai panuturi ya Pak Panuturi Panuturi atau sebagai penjaga dari Batu Sawan Batu Sawan Oke baik teman-teman, kita akan mulai dengan mengorek lebih dalam tentang Batu Sawan ini Bagaimana sebenarnya Batu Sawan ini dalam pendangan objek wisata yang ada di Samosir Maupun karifan lokal yang ada di Samosir Jadi begini dia Pak Atau Tulang lah, biar lebih enak ya Tulang Nah jadi sebenarnya Lang, gimana sih sebenarnya nilai historis dari Batu Sawan ini? Asal mula secara singkat Batu Sawan Sapurnapitu Sapurnapitu Adalah berdasarkan opung kita si Raja Batak Opung kita si Raja Batak keturunannya laki-laki dua Yang pertama opung Guru Tatiha Bulan Opung Guru Tatiha Bulan Yang kedua opung Serajai Subbaon Serajai Subbaon Opung Guru Tatiha Bulan Karena dia berkeluarga opung itu Berkampunglah opung Guru Tatiha Bulan Di kampung Limbong Kampung Limbong tempat perkampungannya Atau rumahnya Pariksabungan Pariksabungan Opoku Bona Bona Pusuk Buhit Berketurunanlah opung Guru Tatiha Bulan Lima laki-laki Lima perempuan Ya anak pertama adalah yang bernama Opung Serajai Mergeling-geling Opung Serajai Mergeling-geling Kenapa opung ini bernama Serajai Mergeling-geling Adalah kejaiban opung Serajai Mergeling-geling Lahir dia seperti bola Seperti bola Itu makanya dikatakan Serajai Mergeling-geling Nah seperti bola Lahir pun opung Serajai Mergeling-geling Bukan ada si basonya Bukan ada si basonya Tidak di si basoy Karena dia lahir adalah Pengosan dari opung Bula Jari Nabulun Datanglah setan Itu meletas Setan meletaslah dia Seoranglah dia atau tubuh Opung Serajai Mergeling-geling Yaitu opung Serajai Mergeling-geling Selama-lama-lama berapa tahun Tetap dia Serajai Mergeling-geling ini Seperti bola Sehingga dia Tidak bisa dia mencari makanannya Harus dikasih orang tuanya Itulah kalau kehidupan Opung Serajai Mergeling-geling Jadi berapa-apa tahun Berapa-apa lama Lahirlah adiknya Adiknya itu yang bernama Tua Seribu Raja Tua Lipong Mulana Tua Uncakala Raja Tilau Raja Begitu juga lah Burunya Ada sejarah Keturunan opung Gerutat Tia Bulan Ada orang yang bilangnya Cepulu Keturunannya Memang Keturunannya Asli Cepulu Tapi Lahir Lahirkan opung Buru Sipasobolo Buru Tata Depata Tiri Gerutat Tia Bulan Sembilannya Sembilannya Kalau dilahirkan Itu yang bernama Liduak Atau satu kandungan Opung Seribu Raja Sama Ciburu Paremi Opung Seribu Raja Sama Ciburu Paremi Itu makanya Ada sejarah sama kita Diturunkan opung kita Yang dulu Kalau ada Lahir Cilinduak Atau satu kandungan Laki-laki sama Perempuan Atau dipisah Orang ini Jadi Dimanapun orang ini Harus Satu hati Harus satu hati Itulah Kalau sejarah opung kita Atau namboru kita Jadi Tua Seribu Raja Sama Ciburu Paremi Tapi Keturunan Buru Pertama Siat dari opung boru Buru Tata Demata Adalah yang bernama Cibiding Laut Yang kedua Buru Paremi Yang ketiga Siat di Kaumasan Yang keempat Di Bungga Kaumasan Yang kelima Dan tiju Tadi berdoa Tadi berdoa Atau martong Gila opung Buru Tata Bulun Satu tat Waktunya Mendengar Opung Buru Tata Dabun Kasihlah satu obat Dikasihnya satu obat Adalah Dialirkanlah air Dari pusuk buhit Dari puncak pusuk buhit Itulah Air batu sawan Sapronomatwitu Pirman Dian Opung Raja Sisiak Bagi Terbentuk Kolamnya Seperti sawan Dialirkan airnya Dibentuk sawannya Atau permandiannya Besoknya Datanglah Opung Gurtat Tata Bulun Opung Boru Ditengar ada kejaiban Sudah ada air Dimandikanlah Anaknya Tadi Kedalam air itu Segitu dimandikan Opung Raja Mergeleng-geleng Kedalam air itu Karena bisa dia Bergerak Bisa dia Buka munut Mencakap Bicara Bicara Gitulah Dimandikan dia Selama-lama Datang Opung Gurtat Tata Bulun Opung Boru Sama Opung Gurtat Tata Bulun Diantarkanlah dia Ke gua Pulang orang itu Itulah Selama Tujuh hari Besoknya Dimandikan lagi Dimandikan lagi Opung Gurtat Tata Bulun Tanpa Stabil dia Sudah bisa dia Atau Berjalan-jalan Sudah bisa Sama mamaknya Sama papaknya Bersakap Kalau tadi Baru diantar ke situ Sama sekali Tidak bisa Jadi ini Kejaiban Opung Gurtat Tata Bulun Tongo Opung Gurtat Tata Bulun Jadi Dibilanglah Ditaruhlah Nama Opung Itu Tadi Tadi Dilahirkan dia Yang bernama Si Raja Mergeleng-geleng Sampai dia ke gua Bernama Raja Siakbagi Dimandikan dia Bernama Opung Si Raja Miak-miak Opung Si Raja Miak-miak Berarti tadi Dia Ada Opung Si Mergeleng-geleng Raja Si Mergeleng-geleng Karena pertama lahir kan Terus yang kedua Jadi Ketika dimasukkan ke gua Si Raja Siakbagi Raja Si Siakbagi Si Siakbagi Terus yang ketiga Jadi Raja Si Mermiak-miak Raja Si Mak Raja Miak-miak Raja Miak-miak Jadi teman-teman Opung ini sebenarnya Mengatakan bahwasannya Asal-usul dari Batu Sawan ini Itu karena lahirnya Cucu dari Guru Tatyabulan Dari Opung Guru Tatyabulan Opung Guru Tatyabulan Itu pertama Ketika dia lahir Itu bernama Opung Raja Si Mergeleng-geleng Terus yang kedua Menjadi Opung Raja Siakbagi Raja Si Siakbagi Raja Si Siakbagi Dan ketiga Jadi begini dia Itu kan Itu lah nilai storisnya Ketika misalnya Dia sudah dimandikan Ketika dia sudah menjadi Raja Miak-miak Itulah Menjadi ke Apa namanya Kejaiban dari Batu Sawan ini Batu Sawan Ya itulah dasarnya Itu konsepan dulu kan Begitu dia Konsepan dulu Itulah dasarnya dia Nah sekarang Ketika melihat Untuk saat ini Apakah itu masih Dipercaya oleh Masyarakat Masyarakat yang ada Di Parik Sabungan ini Apakah itu Apakah itu masih Dipercaya oleh Masyarakat yang ada Di Samosir Terkhusus yang datang Kesini Wisatawan yang datang Kesini Ataupun pejara Yang ada disini Kalau sejarah Opung Raja Mergeleng-geleng Kita utamakan Dulu seluruh Orang Batak Seluruh Orang Batak Memersayakan Kalau air batu sawan ini Utamakan Seluruh Indonesia Bahkan Ke luar negeri Yang dulu Ada kebikiran Orang Perancis Orang Perancis Di atas Itulah katanya Menurut kepercayaan dia Mungkin Enggak bisa datang Kayak gini Raja Air Itulah Kalau kata Orang Perancis ini Datang dia Dari Perancis Jadi Masyarakat setempat Apalagi Kepala Desa Raja dan Raja Bius Kalau mengasih Mendak saya Adalah Raja Cipitutali Adalah Raja Bius Itulah mengasihkan Mendak saya Mempercayai Yang dikasih Ilham Ilham Dari Opung Pusuk Buhit Menggali Batu sawan ini Adalah Saya sendiri Tugas dari Tulang ya Kenapa Aku bilang gitu Adalah kejadian Kita Kita taruhkan Batu sawan ini Dulu Taruhlah Tahun 700 Menurut Hatiha Yang bilang Adalah Lahir Opung Ceraja Mergiling-giling Adalah Tahun 400 Lebih 400 Lebih Itu Kita taruh Itu secara Sainsnya Menurut Pengetahuan Jadi Kita taruh Tahun berapa Itu Sampai 1978 1998 Itulah Dia Terbunyi Itulah Dia Diketahui Posisi dari Petusawan Artinya Enggak nampak Dia Ditunjukkan Semua orang Keturunannya Enggak Dinampakkan Jadi Kembali Dia Seperti Hutan Untuk Menjelaskan Tentang Batu sawan Ini Sampai Pada Tahun 98 Itu Masih Belum Diketahui Siapa Yang Bisa Menerangkan 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 Dari Batu sawan Ini Sendiri Dan Tiba Pada Kejadian Bagaimana Bagaimana Tulang Biar Bisa Terpilih Menerangkan Itulah Menurut Kepersaian Kita Kepada Nenek Monyang Kita Yang Dulu Yang Bertempat Di Besok Buhit Satu Satu Datang Lalu Apung Kita Tadi Apung Kertetia Bulan Atau Pung Borusi Paso Bulun Ditunjukkan Kepada Saya Katanya Galilah Itu Jadi Obat Disitulah Perbandian Anakku Yang Bernama Simar Geling Katanya Dibilangnya Tahun 1998 Tanggal Satu Bulan Satu Tanggal Satu Bulan Satu Tahun 98 Tahun 1630 Datang Laku Ketarik Yang Dibilang Itu Mimpi Seperti Mimpi Bangun Seperti Bangun Gitu Lah Kalau Waktu Itu Jadi Teman Teman Tadi Tulang ini Sudah menerangkan Bahwasannya Kalau Di masyarakat Di sekitaran Dari Batusawan Itu memang Masih mempercayai Nilai-nilai Historis Dari Batusawan Ini Sendiri Terus Yang Kedua Tulang ini Sudah menerangkan Bahwasannya Orang Luar Bahkan Dari Orang Luar Negeri Itu Juga Mau Mempercayai Dan Pernah Datang Ke Batusawan Itu Menerangkan Bahwasannya Pada Tahun Sampai 98 Itu Masih Belum Ada Yang Bisa Menerangkan Dari Historis Dari Batusawan Ini Dan Pada Tanggal 1 Bulian 1 Tahun 1998 Tulang Ini Mendapat Ilham Dari Yang Kita Percayai Dari Nek Moyang Kita Untuk Tulang Ini Menerangkan Bagaimana Seperti Petus Sahan Biar Terungkap Dia Kembali Lagi Seperti Kita Ini Itu Itu Dia Teman Teman Kalau Secara Historis Oke Baik Kita Sengkut Bautkan Dengan Yang Namanya Pari Wisata Karena Teman Teman Sudah Tahu Channel Ini Pun Dibentuk Ancas Wisata Kan Begitu Dia Nah Jadi Begini Tulang Ketika Kami Datang Kesini Ketika Kami Kami Dua Kali Datang Kesini Kan Begitu Tulang Pertama Kami Menjumpai Wisatawan Dia Memang Murni Untuk Melihat Murni Ini Hanya Untuk Merasakan Rasa Dari Air Dari Batu Sawani Ini Yang Sudah Memang Kita Rasakan Rasanya Kayak Jeruk Jeruk Purut Jeruk Purut Anggir Kalau Bahasa Batak Nah Itu Ada Memang Hanya Untuk Itu Dan Terus Yang Kedua Ada Memang Seperti Dia Kayak Pejara 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 Yang Datang Kesini Untuk Memang Apa Namanya Untuk Mengambil Sebagai Obat Menyebutkan Penyakit Kalau Air Batu Tawan Menyebutkan Penyakit Kira Kira Tulang Mana Yang Hanya Untuk Merasakan Atau Yang Hanya Kedua Memang Betul Untuk Mengambil Apa Namanya Air Batu Sawan Untuk Sebagai Obat Ataupun Untuk Berjarak Mana Yang Paling Baik Kalau Sebenarnya Pengunjung Yang Datang Ke Batu Sawan Ini Harus Kedatangannya Mengambil Air Batu Sawan Untuk Obat Untuk Obat Jadi Teman Untuk Obat Sudah Sudah Diterangkan Oleh Tulang Ini Bahwasannya Memang Batu Sawan Ini Dipergunakan Ataupun Diharapkan Untuk Diambil Sebagai Obat Maupun Sebagai Piliara Karena Memang Teman-teman Kita Sudah Tim Ancas Wisata Sudah Melakukan Observasi Dalam Objek Wisata Batu Sawan Ini Memang Kita Melihat Kebanyakan Wisatawan Yang Pejara Nah Begini Apakah Masalah Misalnya Ada Pengunjung Yang datang Memang hanya Untuk Melihat Batu Sawan Merasakan Rasa Dari Airnya Air Sawan Ini Apakah Itu Bermasalah Dengan Cerita-cerita Yang sudah Yang sudah Ceritakan Tadi Menurut Saya Lami Mulai Tahun Tahun 1998 Sampai Sekarang Tidak ada Dua hati Tidak ada Dua hati Terkesuali Yang Tidak Dipercayai Atau Tidak Mengerti Tujuannya Ada Terkesualinya Seperti Lai Datang Kesitu Khususnya Menikmati Atau Meninjau saja Tapi Tujuan air ini Tidak tahu Lai Untuk Kemana Kemampatannya Termasuk Ada gitu Itulah Mau itu Karena itu Kedalam hatinya Tidak khusus dia Aku sakit Kesana Aku PGB Robot Tidengar Dari Dari Media Atau Dari kawan-kawannya Jai Batu Sawan Ini Bikin dulu Aku Sedang Menengok Saja Menengok Saja Iya Itulah Memang Orang muda Atau Perempuan Itulah Kalau sudah Cua dia Kita tengok Berjalan Dia dari lokasi Kita ini Ke Batu Sawan Adalah 800 meter Sudah capek Bilang Jadi capek Dia Kalau Gitu-gitu Jalan-jalan Nah Itulah Jadi Begitulah Lai Sejarah singkat Batu Sawan Sapurna Pitu Jadi Begini lagi Tulang Mengenai Pengelola Disini Tulang Sudah saya bilang Sebagai pengelola Iya Kalau Untuk Perasanan Dan sarana Yang ada disini Itu Masuk gak Apa namanya Bantuan Bantuan Itu bantuan Dari pemerintah Atau dari pejara Atau wisatawan yang datang Oh Baik Terima kasih Pertanyaan Bapak Atau lain Kebanyakan Bangunan Mulai Simpang Saremeri Sampai Lokasi Batu Sawan Sapurna Pitu Sudah banyak Kalau kita hitung Biaya bangunannya Sudah M Sudah miliar Bangunan Bupati Kabupaten Kamosir Ada Kita taruh Setengah Yang setengah lagi Adalah Yang terdapat Atau Pasu-pasu Atau penyembuhan Penyakit Kukasihlah Bantu aku Kebun itu Sudah simbul Sakitku Nah gitulah banyak ke sini Jadi aku juga pun Kalau ada yang Pengunjung Dikasih hatinya Karena simbul Perhatiannya Aku pun saya mempakai lagi situ Sudah kita tengok Bangunannya Kita pun Terlampau 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 Iyalah Seperti Yang Dari Pemkap memang ada Dari pemerintah Ada Ceparoh Dari Pemkap Dari pemerintah Ada Dan juga Dari para wisatawan Yang berkunjung Juga ada Harapannya nih Apakah tulang berharap Bahwasannya Misalnya gini Di Samosiri itu sekarang Sudah termasuk Super Super Prioritas Pembangunan Dalam para wisatawan Dan Yang saya ketahui Dalam lingkaran Pusuk buit Terdapat 48 karifan lokal Yang saya ketahui 48 karifan lokal Nah Tadi tulang menerangkan Bahwasannya Tulang ini tadi menerangkan Bahwasannya Tulang ini tadi menerangkan Bahwasannya Dia berharap Yang akan datang ke batu sawan ini Itu adalah sebagai pejara Tulang ini tadi berharap seperti itu Nah Di kebijakan yang saat ini Mengatakan bahwasannya Samosiri adalah Super prioritas Pembangunan dari para wisata Ketika ini nantikan menjadi Jadi Ataupun Sarana-prasarana yang ada di Samosiri ini Terbentuk untuk para wisata Apakah akan tulang Mengamini Bahwasannya akan Mungkin akan banyak nanti Wisatawan Wisatawan lokal Maupun Yang di luar dari Ini dari luar Samosiri Datang ke sini Berkunjung hanya untuk melihat Apakah gak masalah itu Tulang? Gak masalah Gak masalah Itu gak masalah ya? Gak masalah Semua saya Kita bebaskan orang ke situ Tapi sopan Tapi sopan? Tapi sopan ya Selama menjaga kebersihan Tulang? Betulnya Jadi Yang tadi Kejadian Batu Sawan ini Adalah ilham dari Pembangunan Jari Dabulun Kita menjagalah Kesehatan kita Iya Itulah Yang penting Apa namanya Bersihlah hatinya tulangnya Bersihlah hatinya Baru Tau jaga kebersihan Bila Tidak merusak di sana Tetap menghargai Tetap menghargai leluhur Leluhur kita yang ada di sana Baik Teman-teman Tadi tulang ini Sudah menerangkan Bagaimana Nilai historis dari Batu Sawan Bagaimana tanggapan Para wisatawan Terhadap Batu Sawan Terus Apa namanya Bagaimana sarana Dan prasarana Yang ada di Batu Sawan Teman-teman Nanti kalau berkunjung ke sini Bisa mampir ke rumah tulang ini Bisa minum kopi ya tulang Sambil berbicara-bicara Bisa mengorek juga Lebih dalam Mengenai Batu Sawan Mengenai Batu Apenaran Atau mengenai Karifan lokal yang ada di Pusubuid Ya Pusubuid bisa Nah tulang ini Bisa menerangkan Lebih dalam Tulang ini sudah lebih tahu Sudah lebih paham Mulai dari tahun Dari tahun 1998 Jadi Sekian dari kami Tim Ancas Wisata Stay Tuned Horas Horas Selamat menikmati Selamat menikmati